Situasi ekonomi di tengah pandemi mendorong kalangan usaha untuk menyiapkan strategi memaksimalkan kinerja perusahaan. Hal ini juga dilakukan PT Global Media Komtbk atau BMTR yang bergerak di bisnis media terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berada di bawah payung MNC Group ini terus berinovasi sehingga tetap mampu bertahan di tengah pandemi. PT Global Media Komtbk meraih penghargaan kategori emiten terbaik perusahaan holding multisektor pada penganugerahan Bisnis Indonesia Award 2021 yang digelar secara virtual. Penghargaan diberikan kepada perusahaan berkode emiten BMTR ini karena mampu bertahan dan mengalami pertumbuhan sangat baik di tengah pandemi COVID-19. BMTR tetap merajai industri media di Indonesia dengan kekuatan basis pengguna hingga di atas 200 juta. Kami mengucapkan terima kasih kepada bisnis Indonesia dan para dewan juri yang telah menugrahi PT Global Media Komtbk Award pada sektor holding multisektor. Award ini akan memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada kami agar dapat terus berpacu dalam memberikan kebaik kepada stakeholder kami. Ajang penghargaan ini mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto. Dirinya berharap seluruh perusahaan mampu bertahan dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan dan pelaku bisnis yang tetap mampu bertahan di era pandemi COVID-19. Sungguh merupakan hal yang patut disyukuri dan diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2021 diprediksi akan terus menunjukkan tren positif seiring dampak pengetatan PPKM yang dilakukan pemerintah sejak Juli 2021. Pemerintah juga akan terus melakukan percepatan program vaksinasi nasional dan memberikan beragam stimulus bantuan kepada masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.